Pusat perbelanjaan, salah satunya adalah Pusat Grosir Cililitan, pengunjung yang belum divaksin dilarang untuk masuk. Pusat Grosir Cililitan Jakarta Timur kembali dibuka sejak Sabtu 31 Juli 2021. Pembukaan ini sesuai dengan ketentuan butir dua lampiran keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta tentang PPKM level 4 COVID-19. Pengelola Pusat Grosir Cililitan mengatakan, vaksinasi menjadi syarat mutlak pengunjung yang akan masuk ke Pusat Grosir Cililitan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Pedagang dan pengunjung yang ingin masuk ke PGC harus menunjukkan bukti vaksinasi COVID-19. Selain kepada pengunjung, syarat vaksinasi juga diberlakukan kepada karyawan dan pedagang di PGC. Pusat perbelanjaan PGC sendiri telah menyediakan gerai vaksinasi yang diperuntukkan bagi pedagang hingga pengunjung. Dan atau restoran dan sejenisnya itu belum boleh melayani dine-in atau makan di tempat, hanya melayani pesan antar atau take away, seperti itu sih. Itu memang untuk hal tersebut terkait dengan program vaksinasi pemerintah, ya kami mendukung penuh. Dan setelah kami juga memvaksin lebih dari 8.000 yang mewadahi para pedagang ya, sebelumnya ada juga masyarakat umum. Kemarin juga hari Sabtu kami terakhir melakukan vaksinasi kedua adalah kurang lebih 3.500 dosis ya, untuk 3.400 orang. Ya, dilanjut dari mulai hari Senin kemarin kita buka setelah vaksin ini. Dengan dibukanya kembali pusat perbelanjaan ini, pedagang di PGC mengaku bersyukur karena omset selama penutupan sangat turun drastis. Selain itu pihak dari pengurus pedagang PGC juga senang dengan dibukanya kembali pusat perbelanjaan ini dengan syarat pedagang maupun pengunjung harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum PPKM ini PGC lumayan rame banget, sangat rame gitu loh. Cuman setelah PPKM menurun. Kalau dulu memang sebelum PPKM sudah agak mendingan, dibilang rame banget enggak. Tapi sebelum COVID memang rame sekali. Tapi setelah jaman COVID terus buka lagi, lumayan ada lah bisa buat hidup. Dan sekarang di PGC ini setelah PPKM kita baru buka nih, baru dibuka. Sebab sebenarnya kita enggak pernah pejualan seperti ini. Kita baru-baru mulai. Sebenarnya ini di pasewa gitu, itu aja sih. Jadi saya ini sekali lagi banyak bersyukur. Tapi dengan syarat harus progresnya yang ketat. Ketat sekali. Di pertama lihat KTB. Ketua lihat ada enggak dia surat keterangan vaksin. Kalau ada itu baru. Nah baru boleh. Para pedagang berharap dengan dibukanya kembali pusat perbelanjaan ini dapat menghidupkan kembali perekonomian bagi para pedagang dan pandemi ini cepat berlalu. Relaris kita, Budi Priya melaporkan.